Intro Hari pertama diberlakukannya pembelian BBM solar bersubsidi dengan menggunakan QR barcode oleh PPT Pertamina menyebabkan penupukan dan antrian kendaraan roda 4. Untuk mengantisipasi adanya macetan panjang, petugas kepolisian dari Polres Tanah Karo melaksanakan pengawalan di beberapa partitik SPBU di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Seperti di Kota Kabanjahe, petugas kepolisian melakukan pengawasan dan pengawalan kepada pengendara yang akan melakukan pengisian bahan bakar. Penumpukan kendaraan ini dikarenakan masih banyaknya pengendara yang belum memiliki barcode untuk pengisian BBM solar. Sehingga banyak pengendara yang antri dibantu petugas dalam pendataan kendaraan. Kasat Sabara Polres Tanah Karo, AKP Enda Tarigan menjelaskan, untuk pengisian bahan bakar solar bersubsidi tidak ada kendaraan selama pengendaraan memiliki barcode yang sudah terdaftar saat pengisian. Namun yang menjadi kendaraan adalah jaringan internet, di mana banyak pengendaraan yang masih menunggu verifikasi pendataan untuk mendapatkan barcode yang diakses melalui aplikasi MyPertamina. Kedalanya antrian dan ada kendala yaitu jaringan kadangkala yang tidak terkoneksi, itu yang menjadi keluhan dari masyarakat. Ada imbohan kita kepada masyarakat khususnya? Imbohan kita untuk tidak hanya beribohan dalam pendapatan barcode dan aktivasi kemacetan lolitas di SPDU yang ada di wilayah Kabupaten. Sementara itu menurut perwakilan dari pihak SPBU, Salomo Perangin Angin, menjelaskan untuk pendaftaran kendaraan dalam pembelian bahan bakar solar bersubsidi tergantung dari jenis dan tahun kendaraan. Seperti halnya pada jenis mobil minibus, untuk jumlah maksimal pengisian bahan bakar solar sudah ditentukan oleh operator sekitar 40 sampai 60 liter perharinya. Namun jika pengendara masih belum memiliki barcode, pengisian hanya diperbolehkan maksimal sebanyak 20 liter perharinya. Apakah ada kekhawatiran masyarakat atau seperti apa nih Pak? Ada, ada kekhawatiran masyarakat ada. Dalam hal pendaftaran atau seperti apa nih Pak? Dalam hal pendaftaran. Dari Pertamina sendiri pendaftaran apakah hari ini terakhir atau seperti apa sih Pak? Tidak, kalau apa berlantung sampai 2 bulan nanti ke belakang. Itu tergantung situasi kalau apa ditambahkan lagi dia gitu. Kepada pengendara dihimbau untuk tidak panik dalam mendaftarkan barcode untuk pembelian BBM solar bersubsidi dikarenakan masih diberikan kesempatan beberapa hari ke depannya. Dari Karus, Sumatera Utara, Bayu Pramana melaporkan. Dari Karus, Sumatera Utara, Bayu Pramana melaporkan. Terima kasih telah menonton!